Pada hari ini bertepatan dengan akhir pekan, saya bersama dengan PJR Tau Sipampek akan melakukan penertiban bahu jualan tol. Kami menggunakan metode kamera tersembunyi untuk merekam perilaku asli pelanggar yang kami temukan. Langkah pertama yang kami temukan adalah sebuah truk, selain dia mengangkut besi, truk tersebut juga menerobos bahu jalan. Mas siang. Ini gak diintasi ya, gak boleh. Iya sini pak. Bahu jalan ya. Mana sih? Bahu jalan jangan diintasi ya. Sini aslinya mana? Dari TV. Buktinya mana? Iya ini ya, fotokopi. Kan ada putihnya. Kalau pakai putih, baru berangkat, langsung dibawah, sini aslinya ya. Kalau begini, nanti ada bahu jalan. Kan sudah berangkat, saya perlu kerja. Kalau fotokopian gini gak berlaku mas, ya. Jadi ini kami hilang. Karena pertama, mas pakai bahu jalan. Iya kan? Terus yang kedua, mas gak bawa sim. Mas kenapa kok pakai bahu jalan? Buru-buru. Buru-buru? Apa ini yang diburu-buruin? Emang dari tokonya? Tokonya di mana? Mau ke Bekasi. Mau ke Bekasi? Bosnya minta sampai jam berapa? Jam lima. Jam lima? Iya. Ini jam udah mepen. Apalagi mas bawa muatan, berat, besi. Ini bahaya banget. Ya mas, apalagi mas pakai di bahu jalan. Ya harusnya kalaupun si pengendara truk ini memang sudah ditunggu bosnya di toko jam lima, harusnya dia menyediakan waktu lebih awal, sehingga di jalan juga dia tidak terburu-buru yang akhirnya dia harus menerobos bahu jalan. Jati asin. Jati jati asin. Oke, buru-buru, buka sih lagi. Kirim satu toko lagi. Tutup. Tampungan maset. Ya jadi jangan pikirin apa, buru-buru, buru-buru. Yang penting kan keselamatannya emas, ya kan? Mas kan di sini bekerja, ya kan? Kalau ada apa-apa gimana? Jadi tadi saya sempat melihat gelagat dari kondektur tersebut, dia sempat kayak ingin mencoba menyuap petugas, cuman karena dia melihat ada rekan saya yang lebih senior, sehingga dia tidak jadi untuk menyuap. Mas, tadi mau ngapain? Hah? Hah? Tadi mau ngapain? Iya, tadi mau ngapain ke sini, mau bawa uang? Gak apa sih, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, mau coba nyuap petugas? Gak. Hah? Jangan kayak gitu ya mas ya, itu melanggar hukum. Mau mas yang kasih, mau kami yang menerima, itu semua kena tindakan ya. Melanggar hukum mas. Supir truknya sempat protes sama saya, kalau kenapa sih kok cuman saya yang ditilang, kenapa nggak mobil-mobil di depan saya juga harusnya ditilang. Itu lainnya ada apa yang ditangkepkan itu? Kenapa? Kopi trip tadi, trip tadi. Nanti kami tangkep. Oh, apa sih? Dan petugas kami di sini kan cuman terbatas mas, jadi yang bisa kita sampai aja. Dan akhirnya supir truk tersebut kami tilang. Tanggal 15 ya. Tidak ada timur ya? Tidak. Lain kali jangan ini ya, di bau jalan ya. Majan kan ini nggak padat juga. Iya. Sebenarnya kami tidak memilih-milih pelanggar mana yang akan kami tindak. Ya, kami menindak pelanggar yang sekiranya bisa kami jangkau. Meluncari TKP, siap, 86.